Marilah gapai kemuliaan, kemuliaan bulan Ramadhan Marilah gapai kemuliaan bulan Ramadhan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'l Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah SWT Ada waktu dimana kita akan berpisah dengan kehidupan dunia yang kita jalani Ya itulah mudik yang sebenarnya saat nanti kita wafat dan kembali kepada Allah SWT Dunia bukan tempat tinggal kita tapi dunia tempat meninggal kita Hidup di dunia bukan hanya untuk hidup Tapi hidup di dunia untuk yang maha hidup Mati bukan akhir kehidupan Justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya Maka perhatikan dalam Quran surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 39 Allah SWT berfirman Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan sementara Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri tempat kembali Maka jika di tengah hari-hari ini kita sedang disibukkan dengan mudik pulang kampung Ya ke kampung halaman kecil kita Tapi ternyata ada mudik yang sebenarnya saat nanti kita kembali kepada Allah SWT Pemirsa tahu bahwa setidaknya manusia dalam hidupnya akan mengalami 12 tahapan kehidupan Yang pertama alam ruh Yang kedua alam rahim Yang ketiga alam dunia Yang keempat alam kubur Yang kelima alam kiamat Yang keenam alam dibangkitkan Yang ketujuh alam dikumpulkan Yang kedelapan alam ditimbangkan Yang kesembilan alam dihitungkan Yang kesepuluh alam diberikan safaat pertolongan Alam kesebelas alam diperjalankan di sebuah jembatan Dan alam kedua belas alam penentuan Yakni akhirat surga dan neraka Hari ini kita berada di fase yang ketiga Tahapan yang ketiga alam dunia Setelah alam dunia selesai Ada mudik yang sebenarnya Yakni wafat mati menuju Allah subhanahu wa ta'ala Kullu nafsin za'ikutil maut Setiap yang bernafas Setiap yang berjiwa Pasti akan mati Maka siapakah orang yang paling cerdas dalam hidupnya Bukan orang yang paling banyak gelarnya Bukan orang yang paling tinggi pangkat jabatannya Tapi orang yang paling cerdas Adalah orang yang paling banyak ingat mati Dan mempersiapkan bekal kematiannya Maka sebelum kita kembali kepada Allah Dalam kematian yang pasti akan datang menemui kita Kita harus menyiapkan bekal terbaiknya Dan saat nanti kita mati Disebutkan dalam hadith riwayat mutafakun alaih Rasulullah s.a.w. bersabda Yang mengikuti seorang bayit Sampai kekuburan itu ada tiga Dua akan kembali Dan satu tetap bersamanya di alam kubur Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya Yang kembali adalah keluarga dan hartanya Sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya Berarti Jika kita Mau mudik ke kampung halaman kita saja Harus menyiapkan bekal Harus menyiapkan Apa yang mau kita bawa Menuju kampung halaman kita di kampung Ternyata Saat kita kembali kepada Allah Dengan mudik yang sebenarnya Mati yang sebenarnya Kita pun harus membawa bekal Apa bekal ini? Amal kita Amal itu yang akan ikut kepada kita Sampai ke dalam kubur Dari amal itu Tentu ada pahala yang akan terus mengalir pahalanya Kata Nabi s.a.w. Ida mata ibnu adam In kato'a amaluhu illa min thalatin Ketika manusia meninggal Terputus semua amalnya Kecuali tiga perkara Yang pertama Sedekah jariah Yang kedua Ilmu yang bermanfaat Dan yang ketiga Doanya Anak soleh Yang memanjatkan doa Untuk orang tuanya Masya Allah Ya Saat kita wafat Amalnya berhenti Tapi pahalanya bisa mengalir Tapi ingat Sebelum ajal tiba kepada kita Maka dari mulai saat ini Siapkan bekal amal itu Khususnya Di bulan suci Ramadan yang sedang kita jalani Jangan sia-siakan Setiap detik bulan Ramadan Kecuali diisi dengan amal 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 Apalagi Setiap amal di bulan Ramadan ini Dilipat gandakan pahalanya Maka Maka jika kita sudah sibuk Menjiapkan bekal amal Selama kita hidup di dunia Maka nanti Saat ajal itu tiba Kita dalam keadaan yang tenang Karena Kita Meyakini Bekal amal itu Yang nanti akan mengantarkan kita Menemukan kebahagiaan Di akhirat Masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Di sisa kehidupan Yang masih Allah titipkan Kepada kita ini Kita gunakan semaksimal mungkin Untuk menyiapkan bekal amal kita Sampai nanti kita akan mudik Yang sebenarnya Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Jika sampai saat ini Kita masih diberikan usia oleh Allah Ingat dua hal Yang pertama Karena Allah tahu Boleh jadi Dosa kita banyak Sehingga Allah berikan kesempatan usia Agar di sisa usia ini Kita banyak minta ampun Bertobat kepada Allah Atau yang kedua Karena Allah tahu Amal kita juga masih sedikit Sehingga Allah berikan kesempatan usia Agar di sisa usia ini Kita banyak Menyiapkan bekal amal Sebelum kita kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Semua amal Ibadah kita di bulan turmatan ini Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah Kelak menjadi bekal terbaik Saat kita Mudik yang sebenarnya Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala Marilah gapai kemuliaan Kemuliaan bulan ramadhan Marilah gapai kemuliaan bulan ramadhan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.